keberkahan pada malam anugerah musik indonesia senin malam lalu yang disiarkan live di tv nasional rcti oke yang ambil award masih sangat membekas bagi para pemenang dan meraih award anugerah musik indonesia 2021 dapat 58 kategori yang diumum semalam telah memuncul nama salah satu artis muda berbakat yaitu Lesti Kejora sebagai artis pria atau wanita penyanyi dangdun terbaik mengalahkan saingan artis lainnya seperti Isdalia dan Nazar tak hanya itu saja penampilan dari peraih nominasi penyanyi dangdun terbaik itu juga tidak kalah hebohnya semalam Lesti Kejora sempat melakukan duet bersama dengan Judika meski keduanya hanya menjadi pembaca nominasi semalam namun unggahan video mereka tersebut berhasil masuk trending youtube indonesia pada hari ini pada hari ini tersebut baru di upload beberapa hari saja eh selalu trending ya pasti itu setuju setuju yang berbohong ada Lestinya pasti trending pasti naik terima kasih yang memulai meripis karir dari ajak percarian bakat Hingga menjadi sesukses sekarang ini Bukulab dia pada saat wawancara setelah acara anugerah musik Indonesia tadi malam Tak hanya mengucap selamat kepada Lesti Kejora setelah meraih award semalam Dengan tradinya video tersebut Sanche ORCTI itu bahkan berencana akan mengadakan konser tunggal Lesti Kejora Wudhu Mengapresiasikan kerja keras dari Lesti Kejora Wah keren banget Keren banget kalau Kalau emang bener-bener terrealisasi keren banget Gokil Ini kita tunggu-tunggu nih Oh iya Lesti Kejora mensan dan viral di sosial media Apalagi konser tunggal ini nanti Lesti Kejora akan menyanyikan tidak kurang dari satu atau dua lagu saja Oleh sebab itu pihak dari manajer Lesti Kejora belum bisa mengambil kontrak tersebut Dan kemungkinan konser tunggal tetap akan dilaksanakan Namun menunggu waktu yang tepat dengan kondisi Lesti setelah lahiran nanti Dan sudah bisa beraktifitas seperti sedia kalanya Dengan pencapaian yang telah dirai oleh Lesti Kejora yang tidak ada habisnya ini Lesti Kejora telah membuktikan bahwa meski masih adanya netizen-netizen julid atau markonah yang masih mencindirnya sampai sekarang Dan dia telah membalasnya dengan berbagai prestasi yang bergensi dan sangat membanggakan tentunya Seperti komentar salah satu warganen pada postingan Lesti Kejora di sosial media Instagram dengan bungkahan keberhasilan memenangkan award semalam Trending dan viral karena prestasi bukan sensasi hadir di acara anugerah musik Bukan warawiri di TV buat helantikasi atau mempertahankan eksistensi dengan menjual kehidupan pribadi Begitulah komentar warganen pada unggahannya tersebut Memang Lesti Kejora ataupun Rizky Bilar adalah artis yang sering menampilkan prestasi bukan sensasi Itu sebabnya keduanya ini memiliki cukup banyak fans dan penggemar setia dari berbagai kalangan tentunya Semoga dengan terpilihnya Lesti Kejora sebagai meraih award penyanyi dan luk terbaik 2021 ini Maka ini akan menjadi salah satu keberkahan dan reseki bagi si cabang bayi atau si hukum yang sering diucapkan oleh suami Rizky Bilar Oke guys, luar biasa banget ya Balik lagi sama judulnya itu bos dari RCTI yaitu Bapak Arita Mesodobio Puas gitu kan Terus rencanakan mengadakan konser tunggal Balik lagi ke pembahasan pacar tunggal Semoga bisa segera terrealisasi Setelah kondisi Dede Akhirkan mungkin ya Tapi pasti ini akan menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu Ya, kita doain aja semoga bisa terwujud Amin Oke, teman-teman gimana pendapat kalian mengenai tayangan tadi Mungkin kalian ada masukan-masukan atau ada info yang lebih update lagi gitu Atau tahu tentang kebenaran yang lebih detilnya lagi Boleh bantu komentarnya Oke, kalau gitu tip Bunuh, tipukan Oke, kalau gitu terima kasih Sampai ketemu lagi di next content, next video Saya Raymond Penuli Undur diri Sekali lagi syuting merah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da